Intro Aison kembali mencuri perhatian Video yang menampilkan dirinya Salat berjamaah viral di media sosial Video tersebut baru diposting beberapa hari lalu oleh Badou Jack, seorang petinju asal Swedia Badou Jack diketahui sedang bermain ke Tyson Rens di California AS tempat latihan tinjunya Mike Tyson yang sering didatangi para petinju dan petarung bebas untuk berlatih Badou Jack sendiri merupakan petinju kelas light heavyweight Dia punya rekor bertarung 22 kali menang dan 3 kali kalah Badou Jack memposting video Salat berjamaah bersama Mike Tyson itu di sosial media Instagram pribadinya Badou Jack Salat di sebelah Mike Tyson dan diimami oleh Amer Abdallah, seorang manajer tinju Videonya mencuri perhatian karena sang imam memakai celana pendek yang hanya menutupi sampai lutut Netizen berdebat Ada yang tidak setuju perihal tersebut karena tidak menutupi aurat Dan ada yang menyebut kalau mungkin sang imam tak punya celana pajang yang bersih serta punya penilaian tersendiri Terlepas dari hal Itu, lebih banyak netizen yang memuji apa yang Mike Tyson lakukan Ta'ayal Mike Tyson sendiri adalah seorang mu'alaf yang mana dirinya memeluk agama Islam di sekitar tahun 1993 saat dirinya mendekam di penjara Mike Tyson pun beberapa kali terlihat mengunjungi tanah suci maka Hadi Arab Saudi Meski begitu, Mike Tyson begitu jarang mengekspos kehidupan pribadinya terutama soal agama Mike Tyson sendiri dikabarkan akan naik ring tinju lagi Di usia 54 tahun, dia akan bertarung menghadapi legenda tinju lainnya Roy Jones Jr. yang berusia 51 tahun Duel keduanya adalah untuk pertandingan amal Pertandingannya akan digelar pada tanggal 28 November 2020 di Dignity Health Sports Park, California Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?